Itu dia guys, kita akan coba ambil. Ini adalah Aura Universal. Ini dia guys, ini mistis guys. Kita coba guna... Wow, lihat Aura kita guys. Aura Universe. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Una. Kita akan coba mainkan game Find the Aura. Wow, Aura apa nih cuy? Keren banget. Apa? Sepertinya itu adalah Aura Alam Semesta Pandu Gaming. Alam semesta ada di dirinya Pandu Tia. Keren banget. Oke guys, jadi hari ini kita akan coba mainkan game Aura-Aura lagi guys ya. Tapi bukan gacha-gacha, bukan RNG, atau bukan craft. Atau membuat guys. Melainkan kita akan mencari-cari Aura guys ya. Ini keren banget sih. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Pak. Kita mulai permainan. Uh, Aura apa tuh? Apa? Lihat Aura di belakangnya Pandu Gaming? Ha? Aura di belakangnya Pandu Gaming? Emangnya Aura apa? Waduh, Aura Setan cuy. Gak, Gak, Pandu Gaming gak ingin menggunakannya guys ya. Wow, ada Aura Black Hole. Sombong banget. Tandanya sombong gitu kan. Awas aja anda ya. Pandu Gaming akan menemukan Aura-Aura yang keren-keren. Dan ini apaan? Oh, ini dia auranya. Bentuknya seperti piala gitu ya. Oke, kita akan lihat Aura Batu gak tuh? Apa, Pandu Gaming? Akan dikutuk jadi batu. Jadi pakai auranya. Oke, Pandu Gaming akan coba gunakan aja. Wow, ada efek-efek batunya, Pak Hunet ya. Apa, Pandu Gaming? Kalau diperhatikan ini seperti asap gosong gitu, Pandu Gaming. Asap gosong gak? Oh, iya juga ya, Pak Hunet ya. Kelihatan seperti bekas bakaran gitu asapnya guys ya. Oke, kita akan coba cari Aura-Aura yang lainnya. Pandu Gaming tadi saat masuk ke dalam gamenya. Melihat di sekitar sini. Di mana ya? Pandu Gaming melihatnya tuh, Pandu Gaming. Sini-sini ikuti Pak Hunet. Oh, itu dia. Nah, kita akan coba ambil. Dan ya, Ampun ini sombong banget. Kita mendapatkan Aura Strom guys ya. Hei, kalian jangan dipakai dulu Auranya dong. Jangan Speller dulu gitu kan. Aura Strom. Oh, bukan Strom. Atom guys. Nah, kita akan coba gunakan. Ini dia guys. Dan Atomnya ada di dadanya Pandu Gaming guys ya. Ah, Pandu. Tapi Aura apaan? Biasa banget Pandu Gini. Ini kan Aura Biasa Pak. Jadi di sini ada level-levelnya gitu Pak. Dari Aura yang Biasa sampai paling bawah. Aura apa kira-kira ya? Oh, Eksklusif. Di bawahnya Eksklusif ada Mystic. Dan ada Legendary. Di bawahnya Mystic. Dan di bawahnya Legendary ada Epic guys ya. Dan ini kita dapatkan yang Biasa Pak Hunet. Itu sebabnya Auranya pun Biasa aja gitu kan. Oke, kita coba lihat-lihat dulu. Kita zoom dari jauh. Nah, Pandu Gini melihat ada satu Aura di bawah sini guys ya. Aura apa kaya ini? Oh, Aura Air Mancur ya. Cukup unik juga Auranya. Kita akan coba pakai. Wow, terpancar dari tubuh kita air Pak Hunet. Pak Hunet ini mah Aura Bocil Pandu Gini. Pasti suka Air Mancur. Tapi menurut Pandu Gini keren nih Pak Hunet. Tapi kalau diperhatikan ini kayak keringat gitu guys ya. Yang keluar dari tubuh kita. Dan kalau kita jalan ini mah kayak kentut kita. Dan di sini ada satu Aura lagi Pandu Gini dapatkan. Kita akan coba ambil Aura Api. Nah, ini dia guys. Yang berhubungan dengan Api. Pasti keren-keren guys ya. Apa dia? Panas, Panas, Panas Pandu Gini. Pak Hunet kebakar. Tolongin Pak Hunet Pandu Gini. Hei, 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 hei. Pak Hunet. Itu kan Auranya Pak Hunet gitu kan. Aura Api. Pak Hunet yang terpancarkan dari diri kita. Oh ya juga ya. Pantesan aja nggak panas. Eh, bentar loh. Bukannya Pak Hunet punya ilmu debus. Anti senjata tajam dan anti api juga. Apa? Oh ya juga ya. Pak Hunet lupa Pandu Gini. Nah, sekarang malah joget gitu. Jangan joget. Ntar encok Pak Hunet. Ah, Pak Hunet tenang aja. Pak Hunet itu nggak kenal namanya encok Pandu Gini. Oh, pantesan aja. Karena animasinya R16 atau R6 guys ya. Pantesannya nggak bisa encok gitu kan. Oke, oke. Di sini ada rumah-rumah. Kita akan bakar rumah-rumahnya. Bakar, bakar, bakar. Jadi jahat. Kita cuma masuk ke dalam rumah ini. Oh, ada satu aura di sini guys. Aura debu. Nah, ini cocok untuk Pak Hunet guys. Ya, soalnya udah berdebu Pak Hunet. Pake aja Pak Pandu Gini. Nggak akan pake. Udah nih Pak Pandu Gini. Auranya cuma kayak gini doang ya. Oke, sekarang kita akan lanjutin lagi untuk mencari auranya. Apakah ada di dalam rumah ini? Apa ada di sini-sini Pak Pandu Gini. Pandu Gini menemukan satu aura. Oh, itu dia guys. Oke, aura apakah ini? Aura hujan guys ya. Oke, ini aura-aura air. Nah, ini dia aura hujan. Dan ini biasa guys. Tapi, wow. Wow, keren banget. Ada awan di atasnya. Dan ada efek hujannya guys. Walaupun cuaca lagi panas dan terik gitu guys. Ini mah aura satboy gitu. Selalu hujan guys. Dan katanya Pandet, Pandet menemukan satu aura lagi. Wow, aura apa nih? Aura petir cuy. Oke, ini dia guys. Apa itu? Pandu Gaming Pak Hunet. Kesambar petir Pandu Gaming. Pak Hunet down. Kita jadi gemeteran gitu guys ya. Karena kesambar-sambarnya petir nih guys. Kesambar-sambar petir gak tuh Pandu Gaming. Unik banget. Pak Hunet bahkan sampai jatuh tadi guys ya. Oke, kita akan coba masuk ke dalam rumah ini. Oh, ada satu aura lagi nih. Aura asap. Tapi kayaknya biasa aja sih aura asap ini. Pasti seperti aura debu gitu guys ya. Oke, Ndi. Oh, asapnya berwarna hitam. Apa? Ini mah bau badannya Pandu Gaming. Enak aja. Ini mah bau badannya Pak Hunet yang gak mandi sebulan. Oke, Pak Hunet. Mari kita melihat ada satu aura lagi di dalam sini. Dan ini adalah aura inti energi guys ya. Oke, kita akan gunakan. Wow. Udah mulai keren-keren nih auranya Pak Hunet. Nah, Pak Hunet ini lebih keren Pandu Gaming. Dari pandang yang disambar petir tadi. Ini aura listrik-listrik gitu guys ya. Nah, Pak Hunet melihat satu aura lagi nih Pandu Gaming. Di mana Pak? Oke, kita sambil lihat-lihat dulu. Dalam rumah ini ada gak? Jangan terus-terus aja. Nah, di sini ada satu aura nih Pak Hunet. Ada aura peretas. Oh, aura hacker guys ya. Aura peretas-peretas. Di sini gak ada. Oh, di bagian bawah. Dan ini langka guys ya. Oke, kita gunakan. Wow, Pandu Gaming udah di-hack guys. Apa? Pandu Gaming bisa mengendalikan dirinya Pak Hunet sendiri. Pandu Gaming. Au, au, au. Tubuhnya Pak Hunet dipentok-pentok ini Pandu Gaming. Pak Hunet sadar. Pak Hunet sadar dong. Tubuhnya Pak Hunet di-hack guys ya. Tapi kan ini aura kita Pak Hunet. Masa kita nge-hack diri sendiri sih? Aneh banget gitu kan. Tapi kenapa jalan kita kaku kayak gini? Dan di sini ada efek-efek hack gitu. Dan di situ ada satu aura guys. Dan ini adalah aura suci guys ya. Udah menghilangkan aura hacker ini Pak Hunet. Dan aura suci ini ternyata langka guys ya. Oke, kita menggunakannya. Wah, keren banget. Tidak lihat suci Pak Hunet Gaming. Apa? Nah, sini Pak Hunet menemukan satu aura nih. Oh, itu dia guys ya. Aura yang didapatkan Pak Hunet. Kita akan coba ambil. Dan ini adalah aura guntur cuy. Aura bencana guys ya. Selalu aja Pak Hunet dapat yang aneh-aneh. Wow, tapi ini keren banget sih. Kita bener-bener seperti kesambar petir nih Pak Hunet. Unik banget. Oke, Pak Hunet melihat ada satu aura di situ. Dan di bawah situ ada satu lagi guys ya. Oke, di zoom jauh aja Pak Hunet. Akhirnya kita lebih gampang untuk melihat aura-auranya. Di sana ada satu. Di sana juga. Di sana juga. Auranya nggak terlalu tersembunyi. Di sini ada aura sakura. Oh, aura pohon sakura nih sepertinya. Nah, padahal bukannya pohon sakura ada di Jepang. Pak Hunet Gaming. Iya Pak Hunet. Dan ternyata aura sakura ini aura yang epic. Guys, kita akan gunakan. Wow, kita bisa melayang Pak Hunet. Apa Pak Hunet? Pak Hunet itu seperti dewi yang ada di Sunggokong. Pak Hunet Gaming. Dewi di Sunggokong emangnya ada Pak Hunet. Coba kalian komentar di bawah guys ya. Apakah kalian nonton film Sunggokong? Kira-kira dewi apa ini? Maksud Pak Hunet. Oke, kita turun ke bawah. Ini keren banget sih. Kita bisa melayang gitu guys. Dan di sini ada aura. Waduh, kita hampir jatuh guys. Ini ternyata airnya palsu guys ya. Oke, di sini ada aura elemental. Apa bentar? Lu paniknya panik? Jatuh ah. Jatuh, jatuh ke bawah Pak Hunet. Oke, kita turun ke bawah juga guys. Oh, di sini ada aura juga ya? Bentar-bentar. Kita coba pakai satu-satu guys ya. Soalnya di sini auranya banyak banget. Nah, ini dia aura elemental. Dan ini legendary guys ya. Wow, keren banget. Wow, lihat yang dipakai Pak Hunet. Keren banget. Itu aura apa Pak Hunet? Dan rank auranya Pak Hunet mistis guys ya. Oh, Pak Hunet menjadi dewa Poseidon kayaknya. Dan pardunya menjadi dewa avatar guys ya. Dewa avatar nggak tuh? Pardunya maksudnya jadi eng guys. Nah, di sini ada aura apinya, anginnya, tanahnya. Keren banget gak sih? Airnya ada nggak ya? Oh, air Pak Hunet guys ya. Oke, kita akan coba ambil. Di sini ada aura Poseidon. Bener banget kata-katanya Pandu Gaming tadi. Dan aura ini adalah aura yang misis kita gunakan. Wow, ini keren banget Pak Hunet. Ah, pandu-pandu Gaming kita cari ikan. Pandu Gaming kita nombak ikan. Nombak ikan nggak tuh kata Pak Hunet. Dan di sini ada laser juga. Hati-hati. Dan sampai terkena lasernya. Sepertinya di sekitar sini ada aura deh Pak Hunet. Tapi kita harus berhati-hati. Yap, nice. Yap, oke. Kita lompat lagi dan lompat. Wow, auranya keren banget guys ya. Dan auranya di mana? Iya, ada yang jatuh tadi temen kita Pak Hunet. Oke, kita muter. Apa mana sih ini Pandu Gaming? Pak Hunet menemukan satu aura nih. Oh ya juga, itu dia guys. Kita akan coba ambil. Ini adalah aura universal. Oke, apakah masih ada? Sepertinya udah nggak ada Pak Hunet ya. Ayo Pak, kita akan coba teleportasi kembali ke desa. Wah, ada langit juga. Ini nanti kita coba teleportasi ke situ guys ya. Aura universal. Oh, ini dia guys. Ini mistis guys. Kita coba guna. Wow, lihat aura kita guys. Aura universal. Ini keren banget sih cuy. Dan ini apa ini? Galaksi kah guys? Atau jangan-jangan black hole. Ah, Pandu Gaming kita gabungin kekuatan kita. Wow, auranya digabungin. Kakek versus cucu. Yeah. Kita bersatu. Wah, ada satu lagi tuh. Wah, ada dua lagi guys ya. Wow. Auranya jadi makin besar guys. Keren, 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 keren. Dan Pandu Gaming lihat tadi ada satu aura di situ. Oh, kita akan coba ambil. Tapi Pandu Gaming nggak pengen ganti dengan aura ini. Ini terlalu keren menurut Pandu Gaming. Ini aura apa? Ini kayaknya biasa guys ya. Aura penyembuh ya. Ampun. Auranya biasa aja gitu kan. Dari yang bagus dapat yang biasa. Aura penyembuh. Nah, ini dia. Nah, bener banget. Ini ranknya biasa aja guys ya. Ampun. Ada gambar tambah-tambah doang. Dan sini ada sebuah rumah. Kita akan coba masuk ke dalam. Permisi. Apakah di sini ada aura? Dan sini ada beruang. Oh, ini rumah beruang Pak Unat. Oh, di situ ada aura guys ya. Dan ini adalah aura listrik nih. Apa? Aura listrik. Berarti kita nggak perlu beli token listrik lagi dong. Kayak gitu dong konsepnya pak. Dan aura listrik ini ranknya tidak biasa guys ya. Oke, ini dia ya. Biasa banget auranya. Oke, kita coba keluar. Dan di situ ada satu aura guys. Kita akan coba ambil. Ini adalah aura melampau ya. Aura apakah ini? Dan ranknya cuma tidak biasa doang nih. Oh, kita malah tidur gitu kan. Yang mana malah ngorok. Bayangkan. Pak Unat tidur tapi sambil mata terbuka ya. Dan di situ ada satu aura lagi. Oh, di sini ada satu juga nih. Pak Unat coba pakai yang itu Pak Unat. Pak Unat pakai yang ini. Ya, ini aura gas. Sepertinya auranya biasa aja guys ya. Nah, dia paling atas dan nomor dua gitu. Pasti biasa banget sih. Tuh, kan malah keluar hijau-hijau. Ini mas seharusnya auranya Pak Unat gitu. Aura kentut nih guys ya. Apa Pak Unat? Tenang aja Pak Unat. Pak Unat akan menghilangkan auranya Pak Unat. Wow. Itu apa? Oh, itu tornado air guys ya. Yang biasa muter-muter di air cuy. Itu bahaya banget sih tornado airnya. Ini adalah aura pusaran air. Oh ya, pusaran air cuy namanya. Oke, ini dia guys. Wow, keren banget. Aura pusaran air. Oh, Pak Unat malah pakai aura gas gitu. Bau banget. Aura kentut Pak Unat pakai guys. Dan Pak Unat lihat ada satu aura di situ. Tapi di sebelah situ tadi Pak Nekimin curiga. Kayak ada obi turun ke bawah gitu guys ya. Oke, kita coba ambil dulu yang ini. Ini adalah aura kejantanan. Aura apaan ini? Dan aura ini aura epic guys ya. Oh, ini dia guys. Pak Nekimin sepertinya menjadi satboy ini guys ya. Atau jangan-jangan ini adalah aura piskopat lagi. Haw-hawannya kayak piskopat gitu. Nah, tadi Pak Nekimin saat zoom jauh gini guys. Nah, di bawah situ kayak ada obinya gitu ya. Apaan di atas itu juga ada Pak Nekimin? Oh ya juga, satu, dua. Dan sini ada aura tornado. Wow, keren banget. Ayo Pak Nekimin kita coba turun ke bawah. Hati-hati, oke. Dan, yap, nice. Apakah di sini ada aura? Oke, kayaknya nggak ada deh. Tapi masa nggak ada sih? Oh, ada apaan ini? Ini dia, aura psikis guys ya. Dan aura ini, aura mistis guys. Kita akan coba gunakan. Wow, keren banget auranya cuy. Bahkan matanya Pak Nekimin ada cahayanya juga ya. Oke, sekarang kita akan coba naik ke atas nih Pak Unet. Ah, Pak Unet gendong Pak Unet dong Pak Nekimin. Gendong nggak tuh? Oke, mana caranya Pak Unet? Ya, Pak Nekimin jatuh guys ya. Ah, Pak Nekimin takut encok nih. Tenang aja Pak Nekimin udah nggak bisa encok di game ini. Oke, di sini ada aura air guys. Oke, oke. Apakah ini aura biasa? Perasaan Pak Nekimin sih ini aura biasa. Nah, bener banget aura biasa nih guys. Kita akan coba lihat dulu. Ah, Pak Unet kalau kita menggunakan aura ini jadi mandi tiap hari dong. Iya juga ya. Oke, dia guys. Ini adalah aura ponix biru. Wow, ini aura burung ponix guys. Tapi versi api biru ya. Dan ini ranknya epic guys. Kita akan coba gunakan. Wah, keren. Ah, Pak Unet. Sepertinya Pak Nekimin bisa terbang Pak Nekimin. Ada sayapnya. Ayo kita terbang Pak Nekimin. Let's go. Nah. Nggak bisa terbang kita Pak Unet. Ah, Pak Nekimin. Ya, sayap palsu. Tapi menurut Pak Nekimin keren banget sih. Tapi kalau bisa terbang pasti lebih keren lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba teleportasi ke langit Pak Unet. Pak Nekimin penasaran dengan map langitnya. Wow, cukup keren juga nih. Kita ada di atas awan Pak Unet. Ah, Pak Unet. Ayo Pak Nekimin ikuti Pak Unet. Pak Unet melihat satu aura. Oh, yang sana Pak Unet ya. Oke, kita harus hati-hati di sini. Pak Unet jatuh. Hati-hati Pak Unet. Apa? Akhirnya Pak Unet masih bisa terbang. Kagak bisa dong Pak. Kan tadi kita udah coba. Oke, selanjutnya kita lompat lagi ke sini. Iyap. Iyap. Berhasil. Lompat. Nice. Ini agak susah guys ya. Soalnya awannya tembus pandang. Dan ini adalah aura malaikat. Apa nih? Ini mah auranya Pak Unet. Pak Unet gini. Kalian melihat Pak Unet seperti malaikat nggak? Guys, coba kalian komentar di bawah ya. Dan ini dia. Wow, keren banget guys ya. Aura malaikat dan ada cahaya-cahaya malaikatnya juga. Dan seperti ada hujan bulu-bulu sayapnya gitu guys. Dan sayapnya berwarna putih. Dan padahal ini bercahaya. Wajahnya nggak kelihatan gitu. Wah, ini keren banget sih. Menurut kalian gimana guys? Keren nggak ya? Oh, udah jatuh lagi guys ya. Oke, kita obi. Iyap. 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 Berhasil. Dan di sini ada aura lagi nggak ya? Oh, di sana ada satu Pak Unet. Di sana ada satu lagi. Di sana ada satu lagi. Ayo, mana kita coba pergi ke sana Pak. Apa? Aduh, obi lagi, obi lagi. Yang mau gimana? Pandai sayap kita kan nggak bisa dipakai. Apa di sini Pak Unet? Ikuti Pak Unet. Pak Unet menemukan satu aura. Mana Pak Unet? Oh, iya juga itu dia guys ya. Dan ini adalah aura badai guys. Dan aura badai ini epik guys. Kita gunakan. Wow. Ini seperti aura hujan tadi. Tapi di sini awalnya gelap. Nggak ada hujannya. Oh, ada hujannya juga. Tapi ada tambahan petirnya juga guys. Ini sepertinya kesambar petir tadi Pak Unet. Cuma digabungin dengan aura hujan cuy. Oke, di sini ada aura gagak. Aura burung gagak kayaknya guys ya. Oh, sepertinya ini aura Hitachi deh. Bener nggak sih? Oh, bener banget. Ini aura Hitachi cuy. Kakaknya Sasuke. Dan di bawah situ ada aura juga. Tapi kita akan coba ambil aura yang ada di situ terlebih dahulu guys ya. Dan ini adalah aura salju guys. Oh, ya jatuh Pak Unet. Tapi untung aja jatuhnya ke bawah sini. Ya, aura salju ternyata biasa aja. Oh, kita pakai. Nah, ini dia guys. Dan di sini ada aura guys ya. Di dalam sebuah goa, aura kegelapan murni. Wow, aura kegelapan murni. Oke, kita lihat dulu ranknya apa. Nah, ini dia guys. Dan ranknya legendary guys ya. Wow. Apa, Anet? Ini mah iblis Pak Unet. Iya Pak Unet yang terjebak di dalam goa Pak Unet. Wah, ini keren banget sih. Di bawah situ ada aura lagi. Tapi kita akan cuma naik ke atas. Nah, ada aura lagi di sini Pak Unet. Di sini ada aura es guys. Oke, kita akan coba menggunakannya. Wow, ada kristal-kristal es gitu guys ya. Cukup keren sih menurut Pak Unet. Oh, kita lompat di sini. Kita akan pergi ke atas. Soalnya di atas ada aura. Nah, di sini ada satu nih Pak Unet. Di sini ada aura kuno. Aura kuno. Wow, ini legendary guys ya. Wow, keren banget. Ini aura petapa kayaknya Pak Unet. Dan ini ada simbol-simbolnya juga guys ya. Dan ini warnanya kuning gitu. Siapa yang suka warna kuning? Coba kalian komentar di bawah guys. Dan di sini ada satu aura lagi. Ini adalah aura kesabaran. Ya, tapi ini biasa aja ranknya guys. Nah, ini dia guys. Kita seperti bertapa gitu Pak Unet ya. Jadi kalau kalian sabar, kalian cocok mendapatkan aura ini cuy. Kalau kalian nggak sabaran, kalian cocok mendapatkan aura iblis guys ya. Apa? Seperti pandu gaming dong. Enak aja. Dan di sini ada aura prajurit nih. Wow. Ini lokasi auranya berada di puncak. Uh, di situ ada satu aura lagi. Oke, ini dia aura prajuritnya guys. Kita akan gunakan. Dan ini legendary guys ya. Wah, cukup keren juga nih. Ada tombak-tombak yang tertancap gitu Pak Unet. Oke, kita akan coba turun ke bawah untuk mengambil aura sinar matahari guys ya. Ya, tapi ini cuma langkah doang. Oke, kita gunakan. Uh, ada matahari di atas kepala kita Pak Unet. Apa Pak Unet? Panas banget nih Pak Unet gini. Masa satu orang satu matahari sih? Ya juga Pak Unet ya. Pada gini satu matahari, panas satu matahari. Matahari kita sendiri-sendiri guys ya. Pantesan aja panas banget gitu kan. Dan di bawah situ ada satu aura lagi Pak Unet. Oke Pak, kita coba turun ke bawah Pak Unet. Yap, nah pas banget disini ada aura gelombang kejut. Dan ranknya tidak biasa guys ya. Oke, ini dia aura gelombang kejutnya. Lihat nih Pak Unet gini. Pak Unet mendapatkan satu aura. Oh ya, di bawah sini Pak Unet ya. Aura meledak. Oke, kita akan coba gunakan. Dan ranknya tidak biasa juga. Dan ini dia guys. Aura ledakan. Pum, 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 pum. Dan ya guys, mungkin cukup skandal yang bisa deh kali ini guys ya. Tentang Pandu Gaming dan Pak Unet memainkan game Finda Aura. Dan disini totalnya Pandu Gaming mendapatkan 37 aura guys ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Soalnya disini totalnya ada 110 aura nih. Masih banyak aura-aura yang belum kita temukan guys ya. Kalau kalian suka Pandu Gaming dan melanjutkannya lagi. Silahkan nih kalian komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya ya. Dan Pak Unet coba pilih Pak Unet. Aura kesukaannya Pak Unet yang mana? Dan Pak Unet akan pilih Aura kesukaannya Pandu Gaming. Kalau Pandu Gaming sih Aura Universal guys ya. Ini keren banget sih menurut Pandu Gaming. Lihat nih. Wow. Seperti galaksi ada di dirinya Pandu Gaming gitu kan. Dan Pak Unet pilih Aura melampaui guys ya. Aura kaum rebahan gitu kan. Ah, Pandu ini enak banget. Pandu Gaming santui. Dan ya guys, mungkin cukup skandal episode kali ini guys ya. Dan kalau kalian suka seperti biasa. Jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax